Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, siang ini kita akan kira-kira-kira sebarang youtuber-youtuber kundang sebutin dong channelnya dong Halo, saya dengan channel Fajar Yang Kiwijaya Hantu Laut Oni Ahmad Nafi Munzir Jangan lupa di subscribe channelnya mereka ya dan siang ini kita lagi ada di Tadilumpur Rapindo ya kebalik ini bikin intronya setelah saya hunting drone ya setelah menerbangkan drone ya karena kamera tadi masih ketinggalan dalam mobil ini jauh banget saya jalan ke sana teman-teman mau balik ya udah mau sore ini ya jadi anginnya udah kencang mumpung anginnya lagi pelan putuskan terbang aja dulu nanti bikin intronya belakang nah bagaimana cara menerbangkan drone disini apakah aman ataukah ada gangguan jujur saya awalnya takut menerbangkan disini karena khawatir ada medan magnet namanya kan juga gas alam juga ada begini nah saya ini terbang take offnya berada di kalau kalian sebelum pasar porong itu ada belokan ke PLN masuk sebelah sini karena ini lebih dekat take offnya menuju ke sumber pusat ke sumber pusat semburan lapidunya kalau kita take off dari luar dari jalan raya itu jauh banget dan long range ya satu-satu kilo lebih tadi saya cuman sekitar 600 meter itu udah dapet apalagi kalau kita naik motor kita bisa sampai ke sana itu sekitar mungkin 200-300 meter udah sampai ke pusat semburan nah bagaimana huntingnya langsung aja kita menuju ke sirin recorder selamat menuju ke bismillahirrahmanirrahim angina penting banget oke guys yuk kita langsung berangkat nah ini saya take offnya ini berada di sebelah embuh gak tau sebelah mana ya teman-teman yang jelas ini disini saya masuknya nih di akses jalan belok kiri ke arah PLN itu menuju ke arah pasar porong itu kan nanti ada belokan ke kiri sebelum jembatan porong itu belokan ke kiri telkom PLN masuk aja ikutin terus mungkin sekitar 1,5 sampai 2 kilo kurang lebih nanti disitu ada portal masuk aja belok kiri nah disini tempatnya kayak ada semacam tempat siarah teman-teman ya so jadi kita nah kalau bisa kalau kalian lihat di sebelah kiri kita itu ada ini ada pohon-pohon kecil itu ya pohon cemara itu sebelah kiri kita nah itu jarak terdekat berhubung kita naik mobil kita gak boleh masuk ke sana kita harus naik motor atau naik ojek nah andai kata kalian bisa mencapai ke situ itu ada pohon itu sebelah kiri yang menjorok ke tengah itu lebih dekat ke pusat semburan sekitar 200-300 meter kurang lebih nah ini saya lagi menuju ke sana menuju ke tengah semburan ini gimbalnya miring teman-teman karena anginnya ini kenceng banget ya anginnya kenceng nih teman-teman serius makanya saya agak sedikit deg-degan takut mau menerbanginnya karena ini pertama saya menerbang disini sebenarnya udah dari lama saya pengen terbang di lapindun ya cuman saya ada kekhawatiran sendiri yaitu khawatir ada gas alam atau ada apa nyembur ya sorry ini ini hanya kekhawatiran jadi teman-teman yang jam terbangnya tinggi pun mereka juga sama punya kekhawatiran bahkan um Anton Chandra foundernya skygraper aja beliau terbang di Kalimutu terbang dimana itu masih khawatir padahal udah ribuan jam terbang beliau itu ya sama semua teman-teman pada punya kekhawatiran sendiri-sendiri untuk merubah ngindron itu pohonnya ada di sebelah kiri bisa kita lihat menjorok ke tengah itu bisa kita naik sana motor disitu ada tempat untuk siarah saya lupa makang siapa gitu itu tiap malam tertentu itu rame ada orang siarah nah kalian bisa take off disitu kalau naik motor kalau naik mobil kalian bisa turun di portal tadi dan bisa ngojek kalau gak salah ngojeknya itu aduh lupa saya kemarin berapa ya untuk akses masuknya disitu ada warga yang jaga untuk sumbangan warga sekitar 5.000 rupiah nah ojeknya sederhana gak tau berapa jadi kalian bisa langsung masuk sana take off lebih dekat dan lebih safety saran saya sih kalau mau terbangin drone di lapindo ini faktor angin saya sarankan kalian terbangnya pagi hari ya teman-teman ya nah saya ini lagi menuju ke kapal ya bisa dibilang kapal ya intinya ini penyedot lumpur nah saya akan mencoba mendekat oke teman-teman saya tadi tuh gak bisa mendekati ke pusat sempurahan lumpurnya karena anginnya udah kenceng banget ya yang saya rasakan di yang saya terbangin ya di take off nya tuh udah kenceng banget saya sampe gede-gedeg gitu badan berurur rumput-rumput udah kayak begini nah saya tuh gak tau keadaan drone saya di pusat lumpur lapindunya tuh seperti gimana jadinya saya putuskan untuk gak usah terlalu mendekat kan udah jauh juga udah hampir berapa meter ratus meter gitu ya dan gimbal tuh miring sekalipun gak ada notif high queen velocity di status inflect nya tuh ya cuman berhubung saya khawatir karena gimbal pun sudah miring itu berarti anginnya kenceng diatas ya kan so jadi saya putuskan untuk kalau saya terlalu mendekat ini bisa kalian lihat jambal ini rata ketika saya mendekat kesini ini anginnya gak terlalu kenceng kebetulan saya mendekat kesini ini dia kapal teman-teman bisa kita lihat nah itu di balik tanggul itu sana itu sudah jalan raya jalan raya sudah bahaya malang porong gitu kan itu ada taman apa gitu di situ ambil foto doang rekam habis kini saya tarik mundur nah hunting drone ini kita bisa jadi dua konten saya yang pertama drone vlog seperti ini saya gabungkan intro dan outro jadi semacam vlog drone kemudian file rekamannya itu kenapa saya rekamnya panjang panjang sampai 5 menit berapa menit gitu itu saya jadikan sebagai konten di youtube channel saya namanya sewa drone ID khusus untuk hasil dari ini apa namanya teman-teman hasil dari hunting hunting saya kemudian sisanya foto dan videonya nanti saya akan cut ambil mana bagian yang menarik untuk saya jual di shutter stock so satu kali hunting saya bisa dapat banyak benefit siapa tahu videonya viral menambah punti-punti action siapa tahu di sewa drone ID banyak yang nonton disitu kan saya taruh keyword pack dan lain lain itu untuk sewa drone siapa tahu ada nyantol ada nyewa jasa saya gitu kemudian juga di shutter stock foto dan videonya lakukan lumayan bisa jadi tambahan tambahan uang modal untuk usaha itu saja saran dari saya jadi bukan sekedar hunting untuk habisin baterai hunting gak jelas gitu sekaligus kita hunting untuk menambah jam terbang menambah ilmu kita menambah teknik kita jadi usahakan hunting itu yang bermanfaat kobdar-kobdar pun juga perlu karena kita juga bertemu dengan selaturahmi dengan rekan-rekan sejawat oke ini rumpur lapindu ini kabarnya ini menelan tiga desa luas banget jangan tanya berapa hektare luasannya bisa kalian lihat saya berusaha mencapture gak keliling drone terlalu jauh dan juga anginnya terkencang saya gak berani saya berusaha mencapture sudut sudutnya seberapa luas horizonnya dari yang terdampak di rumpur lapindu ini saya syuting ini kemarin tahun baru tanggal 1 Januari jam siang jam 1 kurang lebih tahun 2020 jadi pas tahun baru saya baru dari Malang ada perlunya ketemu teman bukan tahun baru jadi memang ada perlunya teman pas memang momennya pas tahun baru pulangnya saya mampir ke sini sebelah kanan saya itu ada masjid yang abandon masjid jadi masjid yang sudah tidak terpakai menurut kabar saya tidak tahu juga nah ini gimbal sudah miring lagi teman teman ini drone saya sebenarnya miring ya kalau kalian saya enggak sorry saya enggak rekam drone ketika terbang soalnya hp dipakai kamera ketinggalan di mobil so ini drone saya miring pakai banget sehingga gimbal halnya tuh miring bisa kita lihat angin kena angin ya jadi di editing video nanti saya saya rotate cuman ini kan kita onscreen ya ada di VGI go nya onscreen jadi ya kok dirouted disininya nanti tulisannya rutin semua miring dong jadi udah biarin aja gak apa nah gimana teman-teman kalian yang lihat ini kasihan ya warga-warga yang terkena dampak dari penyukur Lapindo ini saya sih baca-baca berita itu PT Lapindo berantas ya saya lupa nama PT nya itu kan katanya gak sanggup mengganti rugi ya akhirnya pemerintah yang mengganti ya disamannya Pak SBY itu gimana ya masuk ulah swasta begini katanya beredar juga saya pernah baca dulu lupa ada kesalahan prosedur ketika pengeboran jadinya begini aja jangan tanya ke saya gimana kesalahannya saya lupa juga saya juga bukan orang pertambangan metalurgia saya gak bisa menjawab apa kesalahannya cuman berita disah sis yang beredar dulu seperti itu ini kan kesalahan yang mereka berbuat jadi pemerintah yang nanggung yaudahlah saya gak tahu jangan tanyakan saya cuman saya menyampaikan ini loh di tahun 2020 pas tahun baru lumpur rapindu udah setinggi ini udah seluas ini ngeri ya teman-teman ya jadi ketika saya masuk ke area sana jadi kita ini sudah ada di atas tanggulnya teman-teman ini baunya itu menyengat sekali ya menyengat bau gas seperti bau pembersih ini pembersih lantai pembersih porselain seperti itu dia nah saya take off itu ada di sekitar itu di pojokan di pojokan jalan ada ada tikungan ini ya sebelah tengah-tengah kita ini kita lagi saya lagi menuju untuk mengarahkan drone saya kesini itu posisi take off saya anginnya lumayan menceng banget teman-teman terbuka begini ini teman teman saya pun yang pakai mavic 2 zoom itu juga gak berani mendekat ke lumpur lapindonya teman-teman so padahal dia sih udah tinggi banget jam terbangnya udah makanya drone udah lama banget karena dia juga takut hal yang sama yaitu ya apa namanya entah takut ada mahnya tak tahu ada apa nah ini saya saya lupa matikan screen recordernya sekalian saya juga mau foto-foto disini teman-teman yuk kita ambil foto dulu sebelum kita pulang oke udah sekian itu dulu drone vlog kita kali ini sampai jumpa di drone vlog berikutnya nah bagaimana teman-teman suasana di lapindonya sekarang ini tiga desa ya tenggelang oke itu aja tips dari saya menerbangkan drone sini salam juga dari teman-teman youtuber juga oke sampai juga di video berikutnya salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap terbang save flight karena disini anginya kenceng banget saya rekomendasikan kalian terbangnya sekitar pagi hari tadi drone saya sampai yang jadi selamat menikmati